Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemisa sempat dikabarkan menjadi incaran Barcelona. Tiani Renders justru akan menandatangani kontrak hanya dengan AC Milan. Meski kontrak Renders ini masih panjang hingga 2028, namun kontrak baru diberikan menyusul performa yang cukup impresif. AC Milan segera menawarkan kenaikan gaji yang menarik untuk sang gelandang Tijani Renders. Renders sendiri sejatinya masih memiliki kontrak hingga 2028 bersama Milan. Namun pemain 26 tahun itu akan menandatangani perpanjangan kontrak baru menyusul penampilan ke Milannya. Terlebih Renders disebut-sebut masuk dalam radar Barcelona yang tengah mencari gelandang anyar. Sehingga manajemen Rossoneri pun menyikapinya dengan mempercepat proses kontrak baru. Renders mulai bergabung dengan Milan pada musim panas 2023, usai hijrah dari As Alkmar. Tak perlu waktu lama Renders langsung menunjukkan kelasnya. Bahkan selama dua musim ini, pemain berdarah Indonesia itu tak pernah tergantikan di Milan. Musim lalu Renders telah mengawal AC Milan sebanyak 50 laga dan berhasil mencetak 4 gol dan 4 asis di semua kompetisi. Sedangkan musim ini, Renders hanya tercatat absen dalam dua pertandingan karena akumulasi kartu. Selebihnya Renders selalu menjadi pemain tampilannya di musim ini, Renders telah mencetak 3 gol dan 2 asis di semua kompetisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.